hai oke selamat siang teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas trik Excel ya di tahun 2023 ini kita akan membahas trik yang sering kita gunakan nanti atau dapat kita manfaatkan nanti di pekerjaan kita jadi untuk mempermudah pekerjaan kita trik Oke pertama saya akan melakukan copy paste ya copy paste beserta formatnya contoh saya kasih seperti ini ya misalnya saya mau membuat yang ini soalnya tanggal ini tiga ini kemudian saya kasih formatnya itu warna tulisannya misalnya warna ini kemudian saya kasih warna hitam atau warna merah boleh terserah teman-teman ya saya coba kasih warna hitam saja seperti ini aja di sini ada formatnya ya pertama format tulisan kemudian format fill color nya jadi ada dua format di sini pertama format fontnya ya font color kemudian fill color jadi saya mau mengopi sekaligus formatnya mau saya copy maksud saya ya saya copy lalu saya paste formatnya saya letakkan di setiap tanggal 6 ini misalnya maka saya buat seperti ini teman-teman tidak perlu lagi satu-satu kita klik kemudian pilih tulisannya tidak perlu seperti itu ya teman-teman bisa klik saja yang sudah ada yang ini ya kemudian teman-teman bisa pilih format fainter nah seperti ini tinggal tempel saja lalu klikkan ke yang kita 7 yaitu tanggal 6 ingat fainternya akan berubah seperti itu tanda tambah ada catnya kemudian saya klik langsung ya teman-teman kemudian klik lagi di sini juga boleh di sini juga boleh seperti format yang kita inginkan di sini juga saya klik format fainter saya pindah misalnya ke tanggal 7 ini nah gitu ya teman-teman itu trik pertama teman-teman bisa gunakan nanti di pekerjaan teman-teman kalau seandainya datanya banyak kan tidak perlu kita klik font color kemudian fill color nya cukup dengan cara menggunakan format painter selanjutnya trik yang berikutnya di sini teman-teman bisa lihat ya masih berantakan di sini ada tiga baris yang ini tulisannya seperti ini kalau kita lihat di atas toko kelontong mandiri cuman yang tampil cuman tokonya aja ini juga kecamatan kisaran timur yang tampil seperti ini dan ini juga seperti ini jadi bagaimana ini kita buat rapi dengan menggunakan merch ya kalau satu-satu kita buat seperti ini kan repot ya Mers jadi memangnya temen-temen satu lagi seperti ini Mers tapi satu-satu bagaimana cara membuatnya supaya sekaligus tiga baris ini tiga-tiganya langsung temers Hai dan rapi Oke teman-teman blog saja seperti ini sampai sini ya karena tabelnya itu sampai sini saya blog seperti ini kemudian saya pilih yang ini tanda panahnya saya klik baru pilih Mers across klik seperti ini kalau kurang rapi teman-teman bisa rapikan dengan cara klik yang tengah ini maka dia rata tengah ini karena terlalu besar kita bisa tarik aja Hai seperti ini nah langsung ya teman-teman temers tiga-tiga baris ini itu adalah trik yang kedua Oke selanjutnya adalah trik yang ketiga di trik yang ketiga ini kita akan membuat tabel ini cantik bahasa kerennya auto format teman-teman bisa klik di sel mana saja yang pasti di dalam data ini ya saya klik misalnya di ujung aja di tanggal ini ya udah kemudian saya tekan di keyboard menekannya tidak secara bersamaan ingat teman-teman menekannya tidak secara bersamaan saya menggunakan tiga buah tombol nanti tetapi ditekan tidak secara bersamaan ingat tidak secara bersamaan saya tekan al-al atau alt tulisannya di keyboard al tekan sekali muncul seperti ini ya teman-teman nampak ya Nah seperti ini muncul kemudian tekan Oh maka dia akan berpindah di sini office access key kemudian setelah Oh tekan a di keyboard maka akan muncul auto format seperti ini tinggal teman-teman pilih saja model atau jenis tabelnya yang mana saya kasih contoh saya pilih yang ini kemudian saya oke kan saja langsung jadi ini enggak enggak muat ini artinya tanggalnya double klik aja muncul keren kan teman-teman ini adalah trik yang ketiga untuk mempercantik tabel Oke trik yang keempat biasanya teman-teman ingin menjumlahkan nilai ini ya nilai ini matematika bahasa Inggris bahasa Indonesia maupun IPA eh secara horizontal atau baris teman-teman biasa gunakan sama dengan sum ya kan buka kurung di blog seperti ini kemudian ditutup kurung enter baru ditarik kan gitu biasanya teman-teman tarik sampai sini maka hasilnya muncul ah begitu juga untuk menjumlahkan yang ini seluruhnya kolom ini teman-teman biasanya sama dengan sum buka kurung blog ini nilainya kemudian tutup kurung enter gitu ya maka itu adalah cara lama teman-teman ada cara cepatnya teman-teman bisa eh blog ini dulu yang untuk menjumlahkan kolom ini blog seperti ini udah dan dia dijumlahkan disini 1 2 3 4 4 top kolom kemudian tekan CONTROL ingat tekan CONTROL tahan jangan dilepas kemudian blok yang ini sampai sini aja ya batasnya karena nilai yang mau dijumlahkan itu sampai sini ini kita jumlahkan nanti kolomnya ini jumlahkan semua ini kebawah ini juga kebawah hasilnya disini-hasilnya di sini hasilnya di sini-hasilnya di-sini-hasilnya di sini-hasilnya disini kemudian ini baris dijumlahkan ke samping seperti ini hasilnya di sini dijumlahkan yang ini hasilnya di sini ya seterusnya seperti itu Setelah teman-teman blok seperti ini tadi Tekan kontrol kemudian tahan Lepas kontrolnya Setelah dilepas maka tekan secara bersamaan Ingat teman-teman secara bersamaan Tekan di keyboard yaitu ALT Sama dengan tulisannya ALT Dibaca ALT di keyboard ALT baru sama dengan Bang Langsung dapat jumlahnya teman-teman Ini adalah trik yang keempat Selanjutnya Ini merupakan trik yang terakhir Trik yang kelima Di sini ada angka Tentu kalau penulisan seperti ini Kita susah membacanya Kalau kita tulis satu persatu Seperti ini Tentu akan lama Kita ketikan seperti ini Tentu akan lama Jadi bagaimana cara mengatasinya Teman-teman bisa gunakan Cara ini Caranya cukup gampang Yang angka di depan ini Yang bukan 0 Catat teman-teman yang bukan 0 Maka saya ketikan dahulu 1, 2, 4, 5 Baru hitung berapa banyak 0 2 1, 2, 3, 4, 5 5 juga Maka buat E Itu menyatakan 0 E itu menyatakan 0 E, 5 Tadi 0 nya sebanyak 5 Maka buat 5 Baru enter Hasilnya seperti ini Gampang kan teman-teman Kemudian yang ini juga Buat seperti itu 7, 6, 5 E Ini berapa 0 nya 3 3 Enter Kalau muncul seperti ini Jangan khawatir teman-teman Itu formatnya Kita block aja dulu semua Supaya jangan muncul seperti ini Kemudian teman-teman bisa klik yang ini Koma ini Koma style Nah muncul seperti ini Udah Teman-teman klik yang ini Decrease decimal Sebanyak 2 kali Biar hilang Di belakang koma Oke Selanjutnya yang ini Kita lanjut 1, 2, 5 E 0 nya ada 3 1, 2, 3 3 Enter Muncul seperti itu Gampang kan teman-teman 75 Hitung 0 nya berapa 2, 4, 5 E, 5 Enter 7,500 987 Ini berapa ini ya Bingung ya 9,87 Buat 0 nya hitung 2, 4, 6 Berarti E, 6 Enter Muncul seperti itu Jadi ini merupakan Trick yang terakhir Mudah-mudahan Trick yang ada ini Yaitu sebanyak 5 trick tadi Bisa teman-teman Manfaatkan Di dunia kerja teman-teman Kalau teman-teman Menggunakan Excel nanti Jangan lupa subscribe Like dan komennya Channel kami Cara cepat ya Supaya cepat berkembang Pastinya Dan teman-teman Hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi Informasi Tentang video-video Kami yang terbaru Dan jangan lupa Bagikan kepada teman-teman Kalian Agar mereka Juga mendapatkan Informasi Yang sama dengan kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih